Kalau suatu saat kita tua, kita sakit-sakitan, kehilangan segalanya, gak bisa melakukan apa-apa lagi. Apakah kita masih bisa bilang, Christ is enough for me? Kita hidup di dunia yang suka pamer-pamer. Setuju bapak, ibu, saudara? Apa sih istilahnya itu? Flexing-flexing. Kalau selebriti, flexing-nya mobil, uang, kemewahan, rumah bagus. Kalau kita mungkin gak nyampe ya, uang setumpuk-tumpuk gitu enggak ya, mobil yang mewah. Mungkin kita pamernya dalam hal-hal, kita selfie, wajah kita cantik, kita pede, terus kita post di social media, di Instagram, di Facebook. Terus anak kita baru lahiran, ya, di foto, di post di Facebook. Anak kita bisa nulis A, huruf A, di post di Facebook. Kita bangga. Anak kita lulus, kumlaut, menikah. Apa lagi, saudara? Banyak sekali kita post di Facebook, di Instagram. Untuk apa, saudara? Ayo ngaku. Untuk pamer, ngaku enggak ngaku adalah sedikit ya, kita bangga ya sama anak kita. Kita bangga dengan wajah kita yang tampan dan cantik ini. Pasti ada kan, saudara? Nah, itu adalah dunia. Dunia kita itu mengedepankan prestasi, mengedepankan kesempurnaan, mengedepankan kehebatan. Dan natur manusia adalah manusia yang berdosa. Manusia sejak jatuh di dalam dosa, dia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan dia sudah kehilangan gambar diri Allah. Dia kehilangan pengetahuan tentang Allah. Walaupun manusia bisa mengenal Tuhan, tapi tidak sampai dalam. Natur manusia adalah berdosa. Kesombongan salah satunya, saudara. Dan orang sombong biasanya tidak mau mengakui bahwa semua yang dia punya itu adalah anugerah Tuhan. Suatu kali ada anak TK yang berlari-lari, kemudian dia jatuh. Dan ada seorang bapak yang berusaha menolongnya. Ketika bapak ini menolong anak TK yang jatuh ini, anak TK ini komentar. I'm not a baby. Saya bukan seorang bayi, katanya. Wow. Dengan angkuh ya, sombong sekali ya. Kamu ya ditolongin, bukannya terima kasih, malah ngomong seperti itu. Sepertinya kelihatannya anak ini mandiri ya. Mandiri itu bagus, tapi sombong itu beda lagi. Beda lain lagi. Dan anak ini seharusnya diajari untuk mengucap syukur atas pertolongan orang lain. Bukannya malah menyombongkan diri. Bukankah sama seperti kita? Kadang kita berpikir dalam kerohanian kita, kita itu sudah baik. Sudah cukup baik. Kita sudah cukup rajin beribadah. Semua program gereja kita lakukan. Semua ibadah kita ikuti. Bahkan sampai kirim foto banyak sekali. Dan kita merasa, itu adalah usaha kita untuk mendapat keselamatan. Mendapat perkenanan Tuhan. Mendapat kasih Tuhan. Padahal keselamatan, itu bukan karena usaha kita. Ephesus 2 ayat 8-9, yang pernah ikut II pasti hafal. Isinya apa Bapak Ibu Saudara? Sebab, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman itu bukan hasil usahamu. Tapi, pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang sombong. Itu semua bukan dari kita. Semua karunia Allah. Amin. Banyak ajaran Kristen juga. Kalau kita lihat ya, gampang sekarang ya. Lihat Youtube, lihat Instagram Reels, TikTok, dan lain sebagainya. Nah itu, saudara mungkin tidak asing kalau ada orang yang mengatakan bahwa percaya Yesus itu tidak cukup. Kita mesti melakukan ini, kita mesti melakukan itu. Kita mesti rajin memberi persembahan. Semakin banyak, semakin kita masuk surga. Ada ajaran seperti itu. Dan kalau misalnya, ada juga yang bilang, kalau misalnya kita Injil ini tidak cukup, kita harus menambahkan sesuatu di dalamnya. Harus melakukan perbuatan yang baik. Kurang. Dan bahaya ini terjadi sekarang-sekarang ini. Bahaya penyimpangan ini juga sudah terjadi sejak zaman dulu. Sejak di jemaat Filipi. Makanya Paulus memberi nasihat kepada jemaat Filipi. Di Filipi 3, mari kita buka bersama-sama. Filipi 3 ayat yang ke 3 sampai ke 11. Mari kita membaca bersama-sama. 3, 2, 1. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus. Dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Di sunat pada hari ke-8, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ayat ini cukup panjang dan saya akan membagi menjadi tiga bagian bagaimana atau apa yang harus kita lakukan untuk mengerti tujuan hidup kita yang sesungguhnya sebagai orang Kristen. Yang pertama kita harus sadar identitas kita. Tadi sudah kita baca di ayat yang ketiga, karena kitalah orang-orang bersunat dan seterusnya. Ada kata karena saudara disitu, artinya apa? Artinya ada kalimat sebelumnya yang menjadi penyebabnya. Saya ceritakan sedikit saja mengenai latar belakang kalimat ini, kenapa Paulus menuliskan karena. Paulus menuliskan surat Filipi ini ketika dia di dalam penjara karena Kristus, dan waktu itu jemaat Filipi menghadapi tantangan yaitu Injil yang diputar balikan. Dan Paulus menyebut orang-orang Yahudi yang memutar balikan Injil ini sebagai anjing-anjing, sebagai pekerja-pekerja jahat, penyunat-penyunat palsu yang ada di ayat 2. Dan mereka merasa tidak cukup, cuma percaya kepada Yesus. Mereka harus tetap melakukan adat-adatnya yang dulu. Mereka harus tetap sunat supaya selamat. Dan mereka merasa tidak rohani kalau tidak melakukan semuanya itu. Zaman sekarang seperti itu juga ya. Yesus saja tidak cukup, Injil saja tidak cukup, mesti ada perbuatan baik dari kita. Dan manusia pasti kepengen ada andil. Kayak rasanya kok tidak enak kalau misalnya cuma terima anugerah itu kurang apa. Manusia kepengen untuk mempunyai, ikut ambil, campur tangan dalam karya keselamatan Kristus. Kalau kita punya makanan terus kita kasih racun, itu artinya makanan itu sudah bukan makanan lagi tapi racun. Injil yang ditambahkan itu bukan Injil. Injil yang ditambahkan itu harus dibuang. Karena bukan Injil yang murni. Dan nasihat Paulus kepada jemaat Filipi waktu menghadapi tantangan ini adalah mereka harus bersuka cita. Kalau Bapak Ibu Saudara dilihat ayat 1 dan 2 diatasnya, itu waktu jemaat menghadapi tantangan disuruh bersuka cita. Mengapa? Karena suka cita itu bukan cuma feeling. Suka cita bukan cuma perasaan. Tapi suka cita itu tindakan aktif yang harus dilakukan ketika kita menghadapi apapun. Baik itu hal yang baik maupun hal yang buruk. Karena ini disebutkan di dalam sini bersuka cita dalam Tuhan. Dalam Tuhan itu adalah statusnya kita sebagai orang percaya. Pada saat itu jemaat Filipi harus bersuka cita dalam Tuhan. Karena dalam Tuhanlah keselamatan kita pasti. Dalam Tuhanlah kita bisa bersuka cita. Jadi apapun yang kita hadapi, kita masih punya alasan untuk bersuka cita. Yaitu keselamatan kita yang pasti, pengorbanan Yesus yang sempurna untuk kita. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bersuka cita. Dan kemudian Paulus juga menuliskan lagi. Jadi artinya sudah pernah. Dan ini diulang. Dia berkata tidak berat menuliskan ini kepadamu. Memang untuk keselamatan orang yang kita kasihi, kita nasih hati itu tidak berat. Demi keselamatan orang yang kita kasihi. Nah, Bapak Ibu kalau ada PKS sodara yang terus nasihatin sodara. Gembala sodara yang terus gerinjingi telinga sodara. Orang tua mungkin yang terus menasihati anak. Mereka harus dihargai, harus sabar terhadap mereka. Kenapa? Karena berarti Anda dikasihi. Dan Paulus juga mengulang terus nasihatnya karena ini penting. Fatal sekali kalau tidak dinasihati. Ayat kedua juga Paulus mengatakan hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Ya ini bukan misuh, tapi itu maksudnya anjing liar, bukan anjing pudel yang cute gitu ya. Dan ini merusak hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja jahat. Sekalipun mereka itu kelihatannya baik, kelihatannya saleh. Tapi mereka itu punya kebenaran sendiri. Dan mereka merusak jemaat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Kalau di bahasa Inggris itu diterjemahkannya mutilators. Tukang mutilasi. Jadi bukan jaman penyunat, tapi mutilasi. Dipotong-potong sampai habis, dicincang gitu ya. Jadi yang dihadapi orang jemaat di Filipi ini, itu bukan orang biasa, bukan orang sembarangan. Makanya Paulus akhirnya memberitahu identitas jemaat di Filipi itu sebagai apa. Yang di ayat 3 tadi. Identitas kita adalah orang-orang bersunat. Di ulangan 30, ayat yang ke-6. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu supaya engkau hidup. Jadi maksudnya disini adalah sunat secara rohani atau hati, supaya hati kita mengasihi Tuhan. Bukan cuma taat. Karena orang yang mengasihi Tuhan sudah pasti taat. Dan kita adalah orang-orang yang beribadah oleh roh Allah. Bukan maksudnya, bukan secara lahiriah, tapi dalam roh. Jadi itu masalah hati, bukan masalah liturgi. Semuanya itu baik, tapi itu bukan dasar dari kita beribadah. Kita melayani dengan hati, bukan karena rutin di jadwal sama Mas Alis. Semua yang kita lakukan itu berasal dari hati kita. Dan kita juga orang yang bermegah dalam Kristus. Kita harus memegahkan. Memegahkan itu maksudnya membanggakan. Kalau tadi bangga itu adalah natur dosa, sombong itu natur dosa. Tapi kalau yang ini boleh. Kita boleh bermegah di dalam Kristus. Kita boleh memuliakan Kristus, karya Kristus di dalam diri kita. Kalau kita bersaksi, kadang-kadang kita bilang apa? Puji Tuhan. Anakku lulus, kum laut. Terus sambungannya apa saudara? Ya karena saya terus mendorong dia. Dan dia terus tekun belajar. Sampai tidak tidur. Sampai tidak makan, tidak mandi mungkin. Akhirnya ceritanya lebih banyak apa? Lebih banyak saya dan anak saya. Bukan lebih banyak karya Kristus. Nah kalau kita bersaksi, kita memegahkan Kristus. Kita bangga karena Kristus, bukan karena diri kita. Nah itulah identitas kita di dalam Kristus. Kemudian setelah Paulus menjelaskan identitas jemaat Filipi. Dan kita yang di dalam Kristus. Selanjutnya dia juga menuliskan di ayat yang keempat dan keenam. Mengenai kebanggaannya yang dahulu. Tadi kita juga sudah baca. Paulus mengatakan. Sekalipun aku juga ada alasan. Nah maksudnya apa saudara? Terus dia ada ngomong lagi. Aku lebih lagi. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh. Percaya pada hal-hal yang lahiriah. Aku lebih lagi. Jadi maksudnya. Waktu dia menasehati. Guru-guru palsu ini kok merasa. Kalau gak sunat. Itu kok gak rohani. Sebenarnya kalau mau secara lahiriah. Paulus mau bilang. Kalau mau sombong-sombongan itu aku lebih bisa. Karena secara lahiriah aku lebih baik dari mereka. Paulus ngomong seperti itu. Dan apa kelebihan Paulus? Di ayat berikutnya. Ayat 5 dan 6 itu. Paulus menyebutkan. Kelebihan-kelebihannya. Sunat hari ke-8. Kenapa sunat dibangga-banggakan? Karena orang zaman dulu yang sunat di hari ke-8. Setelah dia lahir. Itu berarti dia adalah keturunan dari anak perjanjian. Keturunan dari Isaac bukan Ismail. Dan dia adalah orang yang setia kepada perjanjian dengan Allah. Dan dia dari suku Benyamin. Suku yang pertama kali ngasih raja kepada orang Israel. Dan dia orang Ibrani asli. Bukan campuran. Adatnya, bahasanya. Orang Ibrani zaman dulu dihormati ya. Dari segi inteleknya. Dia orang farisi. Mungkin kalau kita dengar farisi zaman sekarang. Itu konotasinya negatif. Tapi zaman dulu orang farisi itu orang yang belajar alkitab. Orang yang terpelajar. Dan dia muridnya dari guru besar. Gamaliel yang terkenal juga waktu itu. Dan dia giat menganiaya jemaat. Dan dia paling detail kalau taat. Kepada Taurat. Dia bilang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat. Aku tidak bercacat. Maksudnya bukan sempurna ya. Tapi dia paling banyak, paling detail. Dan ini kelebihan-kelebihan Paulus. Yang dia bisa banggakan. Aku lebih lagi daripada orang-orang itu. Daripada pengajar-pengajar sesat itu. Apa yang paling berharga. Yang paling kita banggakan saat ini. Di hidup Bapak Ibu Saudara. Coba misalnya dipikir dulu. Kalau misalnya Tuhan minta segala sesuatu dari Bapak Ibu. Hal terakhir apa yang Bapak Ibu keep. Sampai disayang-sayang. Aku tidak maulah kasih ke Tuhan. Nantilah. Keluarga kah? Anak kita kah? Orang tua kita kah? Kekayaan kita? Wajah kita mungkin? Kecantikan, ketampanan kita? Uang? Posisi? Pekerjaan yang baik? Apa yang kita banggakan? Kepandayan kita? Apa yang kita banggakan? Tapi kehebatan kita? Pencapaian kita? Kekayaan kita? Semua itu tidak berharga dibanding mengenal Yesus. Yang membuat kita bernilai berharga. Itu bukan apa yang kita punya. Bukan apa yang kita lakukan. Bukan pencapaian yang kita dapat. Tapi yang membuat kita berharga. Adalah karena apa yang sudah Yesus lakukan untuk kita. Yesus mati buat kita. Menebus dosa kita. Kita dulunya orang berdosa jadi orang benar. Itulah yang membuat kita berharga. Nah setelah kita mengetahui identitas kita. Kita harus menyampahkan dunia. Supaya kita bisa mencapai tujuan hidup kita sebagai orang Kristen. Ayat yang ke sembilan dan ke sepuluh saya minta tolong dibacakan ulang. Filipi 3 ayat 7 sampai 9. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ya terima kasih. Ayat ke tujuh sampai ke sembilan ini adalah tindakan Paulus yang semakin progresif. Kalau misalnya dibuat tabel kira-kira seperti ini. Apakah jelas Bapak Ibu? Ya Paulus mengatakan dahulu merupakan keuntungan bagiku. Jadi hal-hal yang tadi itu yang dia tulis, yang dia banggakan itu adalah keuntungannya. Sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Kemudian dia bilang bukan cuma itu saja. Karena kalau berhenti sampai disitu saja orang bisa berpikir. Oh mungkin karena Kristusmu itu memberi kamu kekayaan. Memberi kamu berkat yang tidak heran kalau kamu anggap semua tadi kerugian. Tapi Paulus menjelaskan lebih lagi bukan cuma karena Kristus. Bukan hanya kebanggaan yang tadi. Tapi apa? Segala sesuatu. Semuanya sekarang ya. Bukan hanya kebanggaan tadi. Tapi hanya segala sesuatu. Kuanggap rugi. Karena bukan cuma karena Kristus. Tapi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Dan itu panah makin ke dalam maksudnya ya. Kemudian Paulus mengatakan lagi. Kalau cuma berhenti sampai pengenalan saja. Itu pasti cuma sampai di otak saja. Sebagai pengetahuan. Dan kalau cuma tahu saja. Paulus tidak mungkin mau meninggalkan itu semua demi Kristus. Paulus mengajari pengenalan yang lebih dalam. Dia menganggap semuanya itu yang tadi rugi itu sampah. Sampah itu lebih buruk daripada kerugian. Dan karena bukan hanya pengenalan. Tapi sampai dia memperoleh Kristus. Sampai dia berada di dalam dia. Sampai mengerti keindahan Yesus. Dan dia mulai pertobatannya. Kalau bapak ibu saudara tahu ceritanya. Paulus waktu bertobat ya. Dia kehilangan semuanya juga. Kehilangan. Dulu dia terkenal. Dulu dia dihormati. Tapi sekarang dia di penjara. Semuanya hilang. Semuanya dibuang. Demi pengenalan akan Kristus. Demi memperoleh Kristus. Dan berada di dalam dia. Kita pernah mendengar. Ada orang yang menjadi Kristen. Kemudian dia dipukuli. Kemudian dia diusir dari rumah. Dulu pernah ada ya. Di sini jemaat ya. Kenapa seperti itu? Karena buat dia. Mengenal Kristus. Lebih penting. Daripada semuanya. Dia rela sampai meninggalkan. Keluarganya. Demi Kristus. Dan kita belajar mengenal Yesus. Secara pribadi dan benar. Itu merupakan harta. Yang paling berharga. Kalau kita paham. Betapa berharganya. Kristus itu. Kita pasti rela. Kehilangan segalanya. Hanya untuk mendapatkannya. Saya pernah bersama dengan suami. Dan tim yang lain juga. Itu penginjilan. Ke pedalaman. Ya daerahnya seperti hutan gitu. Jalan setapak. Dan lebih banyak pohon daripada rumah. Rumahnya pun jaraknya jauh-jauh. Sehingga kita harus jalan kaki. Siang-siang panas-panas gitu ya. Dan kita masukin semua rumah satu persatu. Dibagi beberapa kelompok gitu. Supaya kena semuanya. Dan kita ajak mereka bicara. Ajak mereka ngobrol. Sampai kita mendoakan mereka. Problemnya mereka. Dan bukan hanya itu saja. Kita juga membantu mereka. Untuk meningkatkan perekonomian mereka. Mereka disana tuh ada ternak bebek. Jadi ada telurnya juga. Dan sampai kita tuh googling. Gimana cara bikin telur asin. Caranya saya agak-agak lupa ya. Pakai batu bata gitu kalau gak salah. Terus dibungkus gitu ya. Dan saya gak terima orderan telur asin hari ini. Demi itu saya googling. Saya kasih ke mereka. Dulu gak ada printer. Kita tulis tuh dari google. Cara-cara bikin telur asin. Kita tulis sampai panjang gitu. Terus kita berikan kepada mereka. Supaya mereka bisa berusaha lebih lagi. Bisa mendapatkan income yang lebih banyak lagi. Dan bukan hanya itu. Kita juga memberitakan kabar baik. Susah payah. Tidur disana juga kayak pindang. Ya berjajar-jajar seperti ini. Demi apa? Demi injil diberitakan. Kalau yang sudah ikut ministry kelas. Juga pasti pernah mendengar kesaksian Ibu Gembala. Yang sampai naik ke gunung. Sampai masuk-masuk juga ke rumah-rumah. Ya repot-repot. Buat apa waktu kita berharga? Demi apa? Demi injil diberitakan. Kalau kita waktu kita berharga. Uang kita berharga. Pekerjaan kita berharga. Mau gak kita rela. Menyerahkan. Atau bahkan kehilangan semua itu demi pemerintahan injil. Pencapaian kita jangan sampai menghalangi kita mengenal dia. Ya pengetahuan kita tentang Tuhan pun itu juga bisa jadi penghalang. Kita sama-sama sekolah teologi. Dan tugas kita tuh kuliahnya banyak banget. Sampai tidur tengah malam, bangun subuh. Ya mengerjakannya tentang Alkitab sih. Bikin presentasi, bikin kotbah. Kita gali ayat-ayat. Keliatannya kan rohani ya. Jadi Alkitab ini gak pernah tertutup. Terbuka terus. Buku-buku rohani bertumpuk-tumpuk. Luar biasa. Tapi kita merasa kehilangan. Kehilangan relasi pribadi dengan Tuhan. Karena saking sibuknya. Saking kita merasa asupan rohaninya sudah cukup ini. Dari pagi sampai subuh kita Alkitab terus. Ya. Belajar tentang Tuhan. Tapi kurang mengenal Tuhan. Kurang ada relasi. Tidak ada saat yang tenang untuk bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Nah itu pun juga bisa menjadi jebakan kita mengenal Tuhan. Ya pengetahuan kita tentang teologi. Itu juga bisa menjebak kita untuk menghalangi kita mengenal Tuhan. Kesombongan kita juga menghalangi mengenal Tuhan. Orang sombong cirinya susah menerima teguran. Susah minta maaf. Ya itu harus dibuang. Semuanya itu sampah. Semuanya itu sampah. Itu merugikan. Orang yang punya segalanya kekayaan, uang. Itu mungkin juga susah untuk berdoa. Berikan makanan kami yang secukupnya hari ini. Kenapa? Mungkin karena dia sudah biasa ngasih makan orang banyak. Dan juga ada orang yang pintar juga mungkin susah. Dia biasa pakai logika. Dia enggak bisa bersandar kepada Tuhan. Semua pakai logika. Nah semua yang menghalangi kita mengenal Tuhan harus dianggap sampah. Kita harus menyampahkan semuanya itu. Demi kita bisa mengenal Tuhan. Sehingga kita bisa sampai ke tujuan hidup kita sebagai orang Kristen. Apa saja yang menghalangi kita untuk semakin mengenal Kristus adalah sebuah kerugian. Dan harus dianggap sampah. Kita harus terus mengingat keindahan Injil. Kita itu sinners saved by grace. Kita adalah orang berdosa yang diselamatkan hanya karena anugerah. Enggak punya sesuatu yang dibanggakan. Kita lahir juga telanjang. Enggak punya gigi. Enggak punya rambut. Enggak ada sama sekali sesuatu yang dibanggakan. Kalau sampai hari ini kita punya segala sesuatu. Ingat itu hanya karena Tuhan. Kalau suatu saat kita tua. Kita sakit-sakitan. Kehilangan segalanya. Enggak bisa melakukan apa-apa lagi. Apakah kita masih bisa bilang. Christ is enough for me. Kalau tidak bisa. Artinya saudara masih menaruh kebanggaan di hal-hal itu. Semua yang kita lakukan harus didasarkan pada apa yang telah Kristus lakukan kepada kita. Dia mati. Disalib. Darahnya menebus kita. Engkau diterima apa adanya. Tidak perlu cari penerimaan orang lain. Tidak perlu cari pujian orang lain. Tidak perlu cari like-like orang lain. Like for like. Yang tahu ya. Melakukan berbahaya supaya diterima komunitas. Buang semuanya itu. Pengandalan kita cuma pada apa yang Yesus lakukan. Oleh kekuatan Kristus kita bisa menyampahkan dunia. Supaya kita bisa mendapatkan memperoleh Kristus. Haleluya. Amin. Kemudian gimana setelah kita menyampahkan dunia. Untuk mencapai tujuan hidup kita. Kita harus mengenal Kristus. Di Filipi 3 ayat 9 sampai 11. Saya minta tolong dibacakan lagi. Filipi 3 ayat 9 sampai 11. Dan berada dalam dia bukan karena kebenaranku sendiri. Karena mentaati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan pesekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya. Tujuan yang jelas akan menolong kita menilai segala sesuatu penting atau tidak. Untuk menjelaskan ini saya mau ceritain pengalaman saya terlebih dahulu. Awal tahun ini saya dan keluarga liburan di Brastaki, Sumatera Utara ya. Dan daerahnya sangat terkenal dingin. Waktu itu sempat sampai 13 derajat. Kemudian rencananya saya mau ke Bandung. Itu juga tempat yang dingin juga. Lalu saya packing semua baju hangat. Otomatis ya. Celana panjang, lengan panjang, sweater, jaket, kupluk, kaos kaki. Semua yang hangat-hangat ya. Dan itu berguna sekali. Waktu saya tidur sudah mengenakan itu semua saya masih pakai selimut. Karena saking dinginnya. Dan ketika saya sampai di Bandung saya kira dingin juga. Ternyata Bandung sudah mulai panas. Dan saya salah kostum. Saya pakai celana panjang, pakai lengan panjang, keringetan semua. Berkeringat semua. Akhirnya saya beli kaos. Karena saya enggak tahan panasnya ya. Saya salah kostum kenapa? Karena saya enggak tahu tujuan saya di Bandung itu. Ternyata daerahnya udaranya panas. Kalau saya tahu, saya pasti akan pack baju-baju untuk daerah yang panas. Kalau kita mengetahui tujuan kita. Akan menolong kita untuk menilai segala sesuatu penting atau tidak. Dan Paulus tahu tujuan hidupnya adalah mengenal Kristus. Maka dia bisa menimbang mana yang rugi. Mana yang untung. Mana yang harus dianggap sampah. Mana yang berguna. Mana yang mulia. Kalau kita menyadari juga tujuan kita adalah mengenal dia. Kita juga bisa. Akan melakukan segala sesuatu. Dan menimbang segala sesuatu. Ini penting enggak untuk pengenalan akan Kristus. Ini penting enggak dilakukan. Ini kayaknya enggak penting. Ini merugikan. Yang menghalangi kita untuk mengenal Kristus. Kita bisa menimbang kalau kita tahu tujuan kita. Dan bagaimana kita bisa memahami pengenalan tentang Kristus. Di ayat yang tadi ke 9 dan ke 11. Ayat-ayat ini itu menolong kita mengetahui bagaimana mengenal Kristus. Pengenalan seperti apa yang benar. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengenal Kristus. Dan tujuannya apa kalau kita memiliki pengenalan akan Kristus. Ayat 8 juga Paulus tadi sudah berbicara tentang pengenalan terhadap Yesus. Kalau Paulus tidak memandang mengenal Yesus itu sebagai sesuatu yang berharga. Dia tidak akan mau membuang kebanggaan-kebanggaannya tadi. Nah saudara waktu saya di Brastagi. Saya sempat mampir ke Danau Toba. Dan saya ditantang untuk menyetir ke sana. Katanya cuma 2 jam. Jadi saya pikir kayak mungkin Semarang Solo kali ya. Saya enggak tahu jalannya seperti apa. Tapi ternyata waktu saya nyetir. Jalannya persis kayak kalau dari sini ke Bandungan. Saudara tahu kan ya. Jalannya naik, belok-belok. Sempit, ini lebih sempit dan rusak jalannya. Pinggirnya jurang. Oh enggak apa-apalah 2 jam aja. Ternyata saudara saya waktu menghitung sudah naik gitu ya. Sampai turun lagi saudara. Sampai turun lagi masih. Sampai naik lagi. Belok-belok lagi. Sampai turun lagi sampai 4 kali saya hitung. Naik, turun, naik, turun dan belok-belok. Mual saudara. Total sampai sana ternyata bukan 2 jam. Tapi 6 jam. Ya mual sekali. Tapi begitu sampai di sana. Saya lihat. Wow. Indah banget. Saya pernah lihat Danau Toba dari Google. Dari foto. Tapi ini langsung itu wow. Bagus banget. Keren banget. Tidak menyesal ya. Susah-susah sampai sana. Tapi dapat pemandangan yang wow. Yang indah. Kalau kita memandang. Tahu di depan kita ada sesuatu yang berharga. Kristus yang berharga. Kita pasti mau capek-capek sampai kita bisa mengenal Kristus. Kita mau berusaha sekuat tenaga sampai kita memperoleh Kristus. Kalau buat kita Kristus berharga. Apakah Kristus berharga buat Bapak Ibu Saudara sekarang? Saudara harus cek hati Bapak Ibu. Apakah benar Kristus berharga? Hal-hal apa yang menghalangi kita harus buang. Bagaimana kita bisa memahami pengenalan tentang Kristus? Di ayat yang ke-9 itu bicara tentang pembenaran. Jadi melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Dan ayat yang ke-10 itu berbicara tentang pengenalan yang secara pribadi atau personal. Dan dua hal ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan orang percaya. Karena kita itu perlu dibenarkan. Dulunya kita orang berdosa. Dan kita dibenarkan secara hukum oleh Allah. Dan kita diampuni dosa yang tadinya jadi labelnya itu orang berdosa. Sekarang jadi orang benar. Tapi jangan hanya berhenti sampai situ saja. Tidak cukup. Kita cuma dapat pembenaran. Kita perlu melanjutkan lagi dengan mengenal Yesus secara pribadi. Dan pengenalan ini bukan cuma di permukaan. Tapi pengenalan yang dalam. Kalau hanya di permukaan. Cuma tahu saja. Cuma melakukan hal-hal yang kelihatan saja oleh mata. Datang ke gereja, rajin, komsel, baca kitab, saat eduh. Semua yang sudah kita lakukan. Itu hanya permukaan. Tapi kalau kita mau mengenal Yesus itu harus lebih dalam lagi. Dan sangat dalam. Kalau misalnya hanya permukaan. Pasti tidak ada perubahan hidup. Yang sombong yang tetap sombong. Yang pemarah tetap pemarah. Yang males tetap males. Yang jatuh dalam dosa. Pornografi juga tetap jatuh terus di situ. Karena hanya permukaan. Kalau kita mengenal lebih dalam. Tidak hanya di permukaan. Pasti buktinya adalah hati yang berubah. Ada buahnya. Jadi pengalaman dengan Yesus langsung itu beda dengan tidak langsung. Yang Tuhan inginkan adalah kita mengenal secara pribadi. Dan dua hal yang tadi pembenaran dan pengenalan personal itu penting. Mengenal dia dalam ayat yang ke-10. Bapak Ibu bisa lihat di Alkitab. Bapak Ibu Saudara. Yang kukuh hendaki ialah mengenal dia dan. Nah itu di bahasa aslinya menggunakan yaitu. Bukan dan. Jadi mengenal dia yaitu kuasa kebangkitan dan persekutuan dalam penderitaannya. Jadi ada dua hal waktu mengenal Yesus. Ada kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya. Kuasa kebangkitannya itu adalah kuasa dari Tuhan untuk kita mengalahkan dosa. Kuasa untuk membuat kita mematikan hal-hal yang membuat kita mati secara rohani. Dan persekutuan dalam penderitaannya artinya apa Saudara? Apakah kita harus disalib dulu? Kita harus menderita dulu? Bukan. Tapi kalau Paulus dalam surat-suratnya bicara tentang kematian itu artinya mati terhadap dosa-dosa. Di dalam rumah 6 ayat 1-11 ya tidak usah dibaca sekarang nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Itu ambil bagian dalam kematian Kristus ditunjukkan melalui pertobatan. Meninggalkan hidup yang lama dan pengudusan hidup. Memberikan hidup kepada Tuhan. Dan kematian bersama dengan Kristus bukan cuma kematian terhadap dosa. Tapi juga penderitaan yang dialami karena Kristus. Penderitaan yang dialami karena kita menghidupi Injil. Dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-10. Jadi maksudnya apa? Kalau kita serupa dengan dia dalam kematiannya. Artinya kita pertama mati terhadap dosa. Yang kedua kita menderita karena menghidupi Injil. Menderita itu bukan maksudnya saya tidak pakai baju bagus. Saya ke gereja tidak usah pakai mobil. Tapi kalau sekarang memang tidak pakai mobil tidak apa-apa ya karena susah parkir. Bukan menderita seperti itu maksudnya. Saya tidak usah pakai perhiasan. Tidak usah ganti baju baru. Itu saya menderita. Bukan seperti itu saudara. Ya tidak apa-apa sih kalau misalnya saudara tidak pakai perhiasan tidak masalah. Tidak beli baju baru juga tidak masalah. Tapi hati kita jangan sampai berpikir kita lebih suci dengan begitu. Kita lebih hebat dari orang lain dengan begitu. Dengan tanpa perhiasan dengan baju yang tidak baru. Jangan merasa kita lebih hebat. Tidak. Bukan penderitaan seperti itu. Tapi penderitaan karena kita memberitakan kabar baik. Penderitaan karena kita menghidupi Injil. Bapak, Ibu, Saudara pasti pernah dalam hidup sekali saja mencontek. Pernah tidak jujur. Tidak pernah. Luar biasa. Hebat sekali. Nah kalau saya pernah. Tidak pernah apa? Tidak pernah ngaku. Tidak pernah ngaku kalau nyontek. Nah, saya di kuliah dapat pelajaran bahasa Ibrani. Dan saya waktu itu mengikuti ujian bahasa Ibrani itu suruh menghafal. Masmur 23. Bapak, Ibu tahu ya. Tuhan adalah gembalaku. Dalam bahasa Ibrani. Ayat 1 sampai 6. Disuruh ngapalin. Dikasih waktu 3 hari. Terus teman saya punya ide bagus. Kamu pakai earphone. Tahu ya ternyata. Ini jagonya. Kamu pakai earphone. Nanti aku telepon. Mudeng ya maksudnya apa? Iya. Waktu nanti giliran saya ngomong. Saya bacain kamu. Kamu dengerin aja sambil ngikutin. Gitu. Jadi kamu tidak usah menghafalin. Asik ya. Asik banget. Karena sama dosennya itu harus. Kita matanya tertutup. Di depan kamera gini. Jadi kalau ngintip itu kelihatan. Jadi kita tidak boleh ngintip. Tidak boleh baca. Itu penawaran yang sangat menarik. Terus saya bilang. Loh kita itu sekolah teologi. Kok malah bikin dosa sih. Akhirnya saya tidak lakukan. Sudah saya berusaha sungguh-sungguh. Saya ngafalin pakai lagu. Karena saya tidak bisa. Kalau cuma baca. Ngafalin tidak bisa. Pakai lagu lebih cepat. Apalagi waktunya singkat. Nah. Saya sedang menderita. Kenapa? Karena menghidupi incil. Saya tidak mau berlaku curang. Saya tidak mau tidak jujur. Saya mau. Saya tetap jujur. Apalagi sekolah teologi. Malu-maluin. Kalau sampai nyontek. Nah Paulus itu di surat Filipi. Sedang mengkritik ini guru-guru. Penyesat. Mereka merasa dirinya sempurna. Mereka harus sunat. Supaya bisa selamat. Mereka merasa paling baik. Tapi Paulus mengajar. Perlu proses. Perlu pengudusan. Perlu pertobatan setiap hari. Perlu mematikan dosa-dosa kita. Perlu mematikan manusia lama kita. Dan orang yang hidup benar. Itu pasti menderita. Amin? Setuju enggak? Orang yang benar pasti menderita. Kalau saudara yang membuat orang lain menderita. Pasti saudara tidak benar. Kalau saudara tidak menderita. Berarti saudara sedang tidak dalam kebenaran. Iya enggak? Kalau saudara lagi senang-senang. Kan kita kan naturnya berdosa. Pasti melakukan dosa kan enak. Pasti saudara tidak sedang dalam kebenaran. Karena dunia ini sudah dunia yang penuh dosa. Jadi waktu kita memilih untuk hidup dalam kebenaran. Kita sudah pasti siap-siap harus menderita. Dan Alkitab mengatakan seperti itu kan. Kalau kamu mau ikut Yesus. Kamu harus pikul salib. Kamu harus menderita. Kemudian ada injil yang lain datang. Kalau kamu ikut Yesus. Kamu pasti diberkati. Kamu pasti nanti disembuhkan. Pilih mana saudara injilnya? Yang pikul salib atau yang berkat-berkat? Sesuai Alkitab pikul salib. Menderita hidup karena injil. Hati-hati terhadap penyimpangan. Injil yang tidak sesuai dengan injil Kristus Yesus. Kita bisa melawan dosa dengan terus menyirami hati kita dengan kasih Kristus. Dia semakin besar dan kita semakin mengasihi dia. Ada kekuatan untuk kita mematikan dosa dalam diri kita. Tujuan kita mengenal Kristus di ayat yang ke-11 untuk apa? Beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Dulu kita mati secara rohani. Tapi karena kita sudah percaya Yesus. Kita dibangkitkan bersama dengan dia. Jadi ada kebangkitan orang mati. Dalam penderitaan kita, mungkin Bapak Ibu Saudara sedang bergumul juga dengan dosa-dosa Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu, tapi Bapak Ibu Saudara yang tahu. Bapak Ibu Saudara sirami hati dengan injil, dengan kasih Tuhan. Waktu kita semakin mengasihi dia, semakin mengenal dia, kita juga mengalami kuasa kebangkitannya. Yesus saja mati untuk membereskan dosa-dosa kita. Dan kita yang mati bersama dengan Yesus, juga kita harus membereskan dosa-dosa kita. Mematikan terus. Yesus menang, Yesus sudah menang. Yesus menebus kita sudah sempurna. Tapi itu peperangan yang dia hadapi. Kita tidak bisa hidup nyaman. Tapi kita juga harus mengerjakan keselamatan kita. Kita juga harus memenangkan pertempuran-pertempuran kecil kita. Mari kita bersandar kepada anugerah Tuhan. Untuk terus mematikan kedagingan kita. Sifat-sifat yang lama kita. Amin. Saya minta pemusik boleh maju ke depan. Kita akan baca penutupnya dari Filipi 3 ayat ke-10. Saudara bisa baca dari layar depan. Bersama-sama 3, 2, 1. Yang kau kehendaki yalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Haleluya. Semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan kita. Tapi karena roh Tuhan. Biar Yesus semakin bertambah. Kita semakin berkurang. Sari kata-kata-kata. Terima kasih.